Bismillahirrahmanirrahim Terusak tatanan masyarakat Bani Israel Yang telah merusak negara masyarakat mereka Itu gara-gara perempuan Coba lihat ya bagaimana besarnya pengaruh kerusakan Dan bahaya disebabkan oleh para wanita Dan Nabi SAW bersabda dalam hadith Muslim Dari hadith Usama bin Zaid Ruwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Aku tidak pernah meninggalkan Fitnah yang lebih besar moderatnya bagi laki-laki Setelahku Ia mengalahkan fitnahnya para wanita Fitnah yang paling besar moderatnya bagi laki-laki adalah para wanita Karena besarnya bahaya wanita Bisa menjadi ujian yang amat besar bagi laki-laki Dan mereka adalah puncak fitnah Yang jika mereka tidak menjaga diri mereka Yang jika mereka tidak mengikuti tuntunan syariat yang Allah perintahkan kepada mereka Maka mereka akan menjadi sebab Kerusakan alam semesta Dengan kerusakan yang banyak Kerana itulah Allah ta'ala memuliakan mereka Dan memerintahkan mereka untuk taat Sayyid Terima kasih